Hai, welcome to my channel, baik lagi sama saya Robetan Kali ini saya akan mereview sebuah jam tangan yang kalian bisa pertimbangkan Apabila kalian ingin mencari jam tangan murah yang seharga 1 jutaan Yang sudah otomatis dan juga elegan Mungkin ini jam tangan bisa menjadi pertimbangan buat kalian Jam tangan apa itu? Langsung aja ya Ya, disini ada jam tangan Seiko Jadi, saya akan mereview jam tangan yang harganya itu hanya 1 jutaan aja dari Seiko Ya, sudah pasti, ini adalah Seiko 5 Seiko 5 dengan seri SNK K11 K1 Kalian bisa cek juga di Google Ya, jadi kita langsung lihat aja ke jam tangannya Hmm, tergeser Oke, jadi disini yang saya pegang ini adalah Seiko 5 dengan nomor serinya itu adalah SNK K11 K1 Harganya ini hanya 1 jutaan aja Kalian bisa cek di toko online ataupun di toko-toko lainnya Ini harganya murah Dan sudah otomatis Oke, nah kalian bisa lihat ya dari belakangnya ini sudah tidak menggunakan baterai tapi sudah menggunakan otomatis nih Yuk langsung ya kita review dari jam tangan ini Oke, kita lihat dari jauh dulu ya Ya, sudah terlihat bahwa dari jauh ini menggunakan strapnya itu adalah stainless steel ya Nah, di mana disini warnanya juga silver untuk stainless steelnya jadi sama dengan jamnya Oke, sekarang kita maju sedikit ke dekat Lebih dekat Di mana kita lihat ke dalam dialnya ya Dialnya ini Untuk jam tangan ini Dia itu Kita lihat dari Yang ada di dalamnya dulu Berwarna biru Birunya ini menurut saya keren banget ya Birunya wah elegan sekali Terlihat lebih elegan Nah, di dalamnya ini kita bisa lihat dia itu ada tanggal dan juga ada hari Nah, berikutnya Kalau kita lihat lagi lebih secara lebih detail lagi Ini sebenarnya di jamnya ini di 12, 12, 13, 4 itu ada warna emasnya Jadi disini ada campuran warna dari warna biru Birunya itu terlihat kayak biru sapir ya Ya, pokoknya benar-benar terlihat elegan lah ya Dari biru dan juga tulisan Seiko-nya dan Seiko 5 itu berwarna emas Dan juga di jarumnya Dan di pinggiran-pinggiran dari angka-angkanya ini Wah, ini keren banget ya Oke, setelah dari dalam ini Kita langsung lihat ke crownnya ya Jadi crownnya ini ada di sebelah Sini bawah Ya, ini untuk pemutar arah jam ya Pemutar arah jamnya itu ada di jam 4 Di sebelah sininya Nah, untuk pemutar arah jamnya ini Kalau kalian lihat warnanya itu adalah warna emas Ini jadi sebenarnya dalam jam tangan ini Ada campuran warna Silver, biru, dan emas Keren banget ya Ya, bagaimana menurut kalian Dengan harga 1 jutaan Kalian sudah bisa mendapatkan jam tangan Sekeren ini loh Ini menurut saya elegan banget sih Oke, terus kita lihat dari sisi belakang Ya, di sisi belakang ya Kalian bisa lihat sendiri disini Jadi dia itu sudah otomatis ya Sudah tidak menggunakan baterai lagi Jadi kalian sudah tidak ribet-ribet Ganti-ganti baterai Cukup kalian pakai tiap hari saja Jam ini akan terus berputar Ya, begini aja sih untuk review dari Seiko 5-nya Bagaimana menurut kalian Ya, kalian bisa menilai sendiri ya Kalau kesimpulan dari saya Mungkin jam tangan ini Kalian bisa pertimbangkan lagi Apabila kalian mencari jam tangan Seharga 1 jutaan Yang sudah otomatis Dan juga dengan desain yang cukup elegan Keren sebenarnya saya tidak Bukan ya, cukup lagi ya Tapi memang ini bagus sih Dengan harga 1 jutaan Ya Kalian bisa menentukan sendiri Sampai sini aja Demikianlah video ini Don't forget to like, comment, and subscribe Saya Robeta Nundur Diri See ya Sub indo by broth3rmax